Universitas Negeri 11 Maret Solo, Jawa Tengah menggelar wisuda unik yakni ala drive-thru. Para wisudawan tidak menggunakan mobil pada umumnya, melainkan menggunakan alat transportasi ramah lingkungan. Satu persatu lulusan kumlod Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo mengikuti wisuda yang digelar ala drive-thru. Kelima belas wisudawan ini terpilih untuk mewakili rekan-rekannya mengikuti jalannya wisuda periode 3 di kampus UNS Solo. Yang menarik adalah kendaraan yang digunakan wisudawan, mulai dari sepeda, mobil listrik, hingga andong. Wisuda ala drive-thru ini digelar UNS sebagai bentuk penerapan physical distancing di masa pandemi COVID-19 dan mengenalkan produk-produk transportasi yang ramah lingkungan. Ya kelebihannya mungkin karena mungkin tadi dari pihak kampus juga berinovasi bahwa waktu bulan Mei kemarin hanya daring sekarang bisa luring artinya dari perwakilan tadi diperlihatkan bahwa kita juga siap memasuki era new normal dengan protokol-protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak kampus. Kalau semuanya meluring atau wisuda langsung tentu kami tidak berani. Karena kalau 329 itu yang di wisuda berarti ada peluang sekitar seribu orang yang di sini. Nah itu tidak nyaman dan tidak sesuai dengan physical distancing itu. Oleh karena itu kami mencoba untuk mengkombinasikan antara luring dan dare. Usai acara penyampiran toga, Rektor dan Ketua Senat UNS pun kembali ke gedung auditorium untuk melaksanakan prosesi wisuda secara online. Wisuda periode 3 ini UNS mewisuda 329 wisudawan pada program dokter, magister, pendidikan dokter spesialis, sarjana, dan diploma. Wisuda kali ini juga turut diikuti Menkopol Hukam Mahfud MB dengan menggunakan aplikasi online. Dari Solo Jawa Tengah, Septyantoro, Ainews melaporkan.